Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kabar bahagia datang dari Jessica Mila Ia baru saja dilamar oleh sang kekasih, Yaakub Hasibuan di Sixth Sense, Uluwatu, Bali Momen bahagia itu dibagikan melalui akun Instagram teman-teman Jessica Mila Seperti Fidi Aldiano dan Enzi Storia Jessica Mila dilamar, usai merayakan ulang tahun ke-30 di Bali Saat berlibur bersama keluarga Yaakub Hasibuan Jessica Mila, yang awalnya diajak menghadiri aniversari diner kakak Yaakub Hasibuan Natalia Hasibuan, tampak tak menyangka dirinya akan menjadi ratu di acara tersebut Detik-detik Yaakub Hasibuan melamar Jessica Mila, direkam Fidi Aldiano Dan dibagikan melalui Instagram Story pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022 Ia sengaja jauh-jauh datang ke Bali, untuk melihat momen lamaran Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan Lamaran Jessica dibuka saat tulus menyanyikan lagu Teman Hidup, untuk menghibur tamu yang hadir Di dekatnya, aku lebih tenang Bersamanya, aku lebih berat Aku akan bersamaku, jadi teman hidupku Berdua kita hadapi dunia Kemilikku, milikmu Kita satukan tujuh Berdua kita hadapi dunia Vila di depan Lengkau Lo yang nyanyi, gue yang deg-degan at Yaakub Hasibuan, kata Fidi Aldiano Dari video yang dibagikan Fidi Aldiano, semua tamu Jessica Mila tampak memakai baju serba putih Ia nangis gue juga, at Yaakub Hasibuan, at JSC Mila Ungkap Fidi Aldiano yang terharu melihat momen manis sahabat-sahabatnya itu Jessica Mila pun tampak sangat bahagia Dan hanya mengangguk saat Yaakub Hasibuan menanyakan Will you marry me, maukah menikah denganku? She said yes She said yes, kata Yaakub dengan sumringah Sementara itu Enzi Storia memberikan ucapan selamat dan doa melalui Instagramnya Selamat at JSC Mila, at Yaakub Hasibuan, doaku selalu yang terbaik untuk kalian Dari hari pertama kalian kenal sampai hari ini, ku selalu mendoakan yang terbaik Tulis Enzi pada caption unggahan foto momen lamaran Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar Jangan lupa untuk menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.